Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-20 Orang-orang Kim Liyong Pang lantas berseru-seru, dia hendak gunai tipu daya keji, jangan percaya dia. Jaga supaya jangan sampai dia kabur Wan Jiee tidak mau lantas dengar orang-orangnya itu. Bagaimana kau pikir, Wan Siang Kong dia tanya Sin Chiee. Dia lebih percaya anak muda ini. Sin Chiee berpikir, mestinya dua orang ini ada punya rahasia, baik kami ikut mereka, untuk mengetahui duduknya hal yang sebenarnya. Apa mungkin mereka hendak gunai tipu daya? Bisakah mereka nanti loloskan diri dari tanganku lalu ia menjawab, mari kita pergi, untuk memperoleh penjelasan Chiee Wan Chiee segera menoleh kepada semua kawannya, untuk kata, aku beserta Wan Siang Kong, aku percaya mereka tidak nanti berani main gila sejak meninggalnya Chiao Kong Li. Semua orang Kim Liyong Pang telah pandang Nona Chiao sebagai gantinya ketua mereka. Mereka percaya Nona ini, yang mereka pun hormati, karena Wan Chiee pintar dan bisa bawa diri. Mereka telah saksikan sendiri bagaimana pandai si Nona pimpin mereka untuk kepung-kepung musuh ini. Mereka juga percaya Chiee, yang kegagahannya dan kemuliaan hatinya mereka sudah buktikan sendiri. Maka itu, mereka tidak bersansi pula. Baiklah, kata mereka. Mari kita pergi sekarang, kata Tong Hian kemudian. Dengan bertangan kosong, imam ini ajak sukeenya jalan di sebelah depan, di belakang mereka, Chiee mengikuti. Bersama Chiee Wan Chiee. Mereka keluar dengan melompati tembok. Lebih dahulu daripada itu, Shin Chiee minta si Tiam Kom berempat pulang lebih dahulu ke hotel mereka, sedang orangnya Kim Liyong Pang undurkan diri di bawah pimpinannya G.O. Peng, murid kepala dari Chiao Kong Li. Shin Chiee dan Wan Chiee ikuti Tong Hian dan Chua menuju ke arah utara, mereka jalan sambil berlari-lari, menghampirkan tembok kota. Di sini imam itu keluarkan banderingan G.O. Tan, untuk membangkol tembok kota, dengan itu Han Chiee merayap naik paling dulu, baru Chua dan Shin Chiee. Paling akhir adalah si imam sendiri. Dari atas tembok, mereka lompat turun ke lain sebelah, untuk melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Ketika itu sudah tengah malam, rembulan bersinar sedang terangnya, cahayanya putih bersih dan permai. Perjalanan di sini, makin jauh makin sukar. Setelah melalui empat lima li, Tong Hian dan Chua A mulai menindak naik ke sebuah panjakan. Heran juga Shin Chiee dan Wan Chiee. Entah kemana mereka hendak diajak pergi. Mereka pun pikir-pikir, sebenarnya mereka hendak diperlihatkan apa. Tapi mereka tak juri, mereka mengikuti terus. Mereka mendaki tanjakan untuk dua-tiga li. Di sini tidak ada jalanan, dan tanahnya penuh batu. Maka itu untuk bisa maju, mereka berlari-lari dengan ilmu entengi tubuh. Saban-saban mereka injak batu besar, untuk dari segulompat ke lain batu besar lagi, demikian seterusnya. Belum sampai di puncak tanjakan, Wan Chiee sudah bernapas sengal-sengal. Inilah pengalaman hebat untuknya. Maka itu Shin Chiee cekal lengan orang. Mari aku bantu padamu kata pemuda ini. Wan Chiee tidak malu-malu palsu, ia kasih dirinya dibantui. Seperti tanpa merasa, ia lantas bisa maju terlebih jauh. Kalau tadi mereka telah ketinggalan Tong Hian dan Chou Hoa, sebentar saja mereka mendahului sampai di puncak bukit. Di sini keadaan tempat ada lebih berbahaya daripada di tengah jalan tadi dan suasana pun menyeramkan, sebab di sana sini kelihatan batu-batu besar yang berdiri bagaikan hantu atau binatang buas, ada yang kecil kurus mirip pedang atau tumba. Sebentar kemudian, Tong Hian, Tao Jin dan Bin Chou Hoa dapat menyusul mereka sampai di puncak. Tong Hian mendahului menuju ke belakang setumpukan batu besar. Di sini dia menjumput sepotong batu yang ia ketoki ke sebuah batu besar sampai tiga kali. Ia berhenti sedetik, lalu ia menyambungi dua kali. Habis ini, ia mengulang mengetok lagi tiga kali. Setelah mengetok-ngetok tumpukan batu secara demikian, Tong Hian lantas bekerja, ialah dengan kedua tangannya, ia angkat sesuatu batu yang menjadikan tumpukan itu, ketika ia sudah singkirkan enam tujuh potong, di bawah tumpukan itu tertampak sebuah peti mati yang besar. Wan Jie terkejut akan menampak peti mati itu, inilah tidak pernah ia sangka-sangka. Suasana di situ memang sudah sangat menyeramkan. Tong Hian bekerja lebih jauh, tanpa bantuan Bin Chu Hoa, yang berdiri dan saja mengawasi dia. Dengan kedua tangannya, ia pegang tutup peti, lalu ia kerahkan tenaganya, untuk angkat itu, hingga terdengarlah satu suara menjeblak yang keras. Begitu lekas tutup peti terangkat ke belakang, menyusul suara menjeblak itu, di dalam peti bergerak satu tubuh, yang bangun untuk berduduk. Wan Jie keluarkan seruan saking kagetnya. Hai, kamu ajak orang luar tiba-tiba si mayat hidup bertanya. Inilah dua sahabat baik, sahut Tong Hian dengan tenang. Ini ada Wan Siang Kong, muridnya Kim Choa Long Kun, dan ini ada Nona Chiao, Puterin Jasuhu Chiao Kong Li, mayat hidup itu lantas awasi kedua orang yang diperkenalkan itu. Maaf, Jie Wie, katanya. Pinto O sedang terluka, tak dapat aku berbangkit, ia memberi hormat. Belum Shin Chie bilang suatu apa, Tong Hian sudah mendahului. Inilah Toa Su Heng kami Cui in Tolo Jin, yang mewariskan kedudukan ketua Butong Pei, demikian katanya. Untuk menyingkir dari musuh, buat sekalian memelihara diri Toa Su Heng sengaja berdiam di sini, mengetahui orang bukannya mayat hidup, Shin Chie dan Wan Jie membalas hormat. Imam itu manggut, untuk membalas. Shin Chie dan Wan Jie dapatkan wajah Cui in Tolo Jin pucat sekali, bagaikan kertas putih saja, tanda luka kedapatkan dari batas jidatnya sampai ke batang hidungnya. Luka itu adalah luka belum terlalu lama. Tapak luka itu membuat romannya si imam jadi jelek dan menyeramkan. Sambil mengawasi, dua anak muda ini pun pikiri, kenapa untuk merawat diri dan menyingkir dari musuh, imam ini sampai sembunyikan diri secara demikian macam. Sekarang nampaknya imam itu berhati legat, bisa ia bersenyum. Di masa hidupnya guruku, Uye Bok Tolo Jin, katanya, dia bersahabat dengan Kim Kho Along Kun, gurumu itu, Wan Siang Kong. Ketika Hei Lo Chiampo E datang ke Butong San, untuk merundingkan ilmu silat pedang, aku dapat kesempatan untuk melayani dia. Apakah ada banyak baik Lo Chiampo E itu Sin Cie anggap tak usah ia semunyikan apa-apa lagi? Guruku itu telah menutup mata, ia jawab. Cui In Tolo Jin lantas saja menghela nafas, ia terus berdiam, air mukanya menjadi suam pula, tandanya ia berduka. Karena ini, semua orang turut berdiam. Ketika barusan Tong Hian Sute E menyebutkan Siang Kong adalah murid dari Kim Kho Along Kun, aku girang bukan kepalang, kata pula si imam mayat hidup itu sesaat kemudian. Aku telah memikir, asal Hei Lo Chiampo E suka turun tangan untuk membantu, pastilah sakit hatinya guruku akan dapat terbalas. Ah, siapa sangka, Hei Lo Chiampo E telah meninggal dunia. Benar-benar aku khawatir orang jahat itu nanti malang melintang di dunia ini tanpa ada orang yang sanggup mencegahnya di dalam hatinya. Wan Jai kata, aku datang untuk urusan pembalasan sakit hati ayahku, siapa tahu di sini muncul urusan sakit hati guru, Sin Cie sebaliknya berpikir, siapa sih musuh mereka ini yang agaknya demikian lihai hingga sampai tanpa Kim. Choa Long Kun, tidak ada orang lainnya lagi yang sanggup mengendalikannya sampai di situ, Tong Hian To Jin lantas bicara sama Su Hengnya, kakak seperguruan itu. Dia tuturkan urusan pihak Kim Lyong Pang menyeturukan Bin Chu Hoa. Aku minta Su Heng suka menjelaskannya kepada Nona Chiao ini, katanya kemudian. Hai mendadak Cui In To Jin berseru. Memangnya, selama memasang kuping, ia sudah panas hatinya, makin mendengar, ia jadi makin gusar. Di akhirnya, tiba-tiba saja ia ayun tangannya, ia hajar pinggiran peti mati. Perak demikian satu suara nyaring, dan peti itu sempal. Sin Cie terkejut dalam hatinya. Teranglah kepandainya Imam ini jauh lebih tinggi daripada kedua suteenya ini, pikirnya. Dia berkepandain begini lihai, kenapa dia sebaliknya sangat jeli terhadap musuhnya, hingga ia relas menunyikan diri di dalam peti ini bagaikan mayat saja Nona Chiao. Cui In kemudian kata kepada Wan Jie, sukalah kau dengar keteranganku. Adalah aturan di dalam kalangan Bu Tong Pei kami, sesuatu murid yang telah lulus pelajarannya, hingga ia boleh turun gunung, ia selalu mesti dipekali sedilah pisau belati oleh guru kami. Pinto O telah diangkat sebagai ketua Bu Tong Pei, untuk menggantikan guru kami itu, benar kepandainanku tidak berharga, sampai Pinto O mesti menelan malu, merawat diri dengan senunyi di dalam peti mati secara begini, tetapi terhadap sahabat-sahabat tak dapat Pinto O omong dusta. Nona, tahukah kau, apa keperluannya pisau belati kami itu? Aku tidak tahu, Wan Jie menggeleng kepala. Cui In To Jin Dongak, akan memandang si putri malam, lalu ia menghela nafas. Chou Su kami dari tingkat ke-14 ada Hiye Hian To Tiang, berkata dia, melanjuti, kepandain ilmu silat pedangnya tidak ada tandingannya di kolong langit ini, maka sayang sekali, dia bertabat keras dajumawa juga, karenanya, tak sedikit sudah ia membunuh orang, hingga tak sedikit musuh-musuhnya. Maka kejadianlah dia diundang dalam satu rapat besar di atas gunung hengsan, di sini dia tempur jago-jago dari pelbagai kaum, yang lawan ia secara bergiliran, maka walaupun dia berhasil merubuhkan 18 musuh, akhirnya ia sendiri kehabisan tenaga, dengan kesudahan ia mendapat luka-luka parah. Setelah itu, dia gunai pisau belati, untuk membunuh diri, karena tak sedikit ia terbinasa di tangan musuh. Sejak kejadian itu, maka mulai Chou Su kami yang ke-15, Bu Tong Pei telah mengadakan aturan setiap lulusan murid dihadiahkan sebilah pisau belati. Tong Hian Sutue, pergi kau kesana Cui In menunjuk. Tong Hian bingung, tetapi ia toh bertindak, sampai beberapa ratus tindak, di waktu mana, cukup Seng Su Heng bilang. Sutue itu hentikan tindakannya Cui In lantas memandang kepada Bin Chou Ho A. Bin Sutue, katanya dengan pelahan, ketika Su Hu hadiahkan pisau belati kepadamu, apakah pesanannya? Pesan Su Hu adalah pantangan keras untuk membunuh karena urusan pribadi, bahwa pisau belati itu mesti dirawat dan disimpan hati-hati, sahut Bin Chou Ho A. Suhu pesan, apabila di dalam satu pertempuran kita terang sudah tak dapat melawan lebih jauh, kita mesti bunuh diri dengan pisau itu, Cui In To Ojin manggut-manggut. Nah, pergilah kau ke sana, menitah dia seraya menunjuk ke lain jurusan dari Tong Hian To Ojin. Bin Chou Ho A. menurut. Ketua Bu Tong P itu kemudian panggil balik pada Tong Hian To Ojin. Tong Hian Sutue, katanya, ketika Su Hu hadiahkan kau pisau belati, apakah pesannya Tong Hian unjuk sikapnya sungguh-sungguh? Itulah, sahutnya, aku dilarang keras membunuh karena urusan pribadi, pisau mesti dirawat dan disimpan hati-hati, apabila kita tak berdaya dalam satu pertempuran, dengan pisau itu kita mesti bunuh diri Su Heng itu manggut, lantas ia panggil balik pada Bin Chou Ho A. Setelah adik seperguruan itu sudah datang dekat, Cui In Pandang Sin Chie dan Wan Chie. Sekarang tentu Chie Wia percaya bahwa Bu Tong P mempunyai pesan terakhir itu, katanya, maka juga orang-orang Anggauta kita, tidak peduli bagaimana tersesatnya, tidak nanti mereka gunai K-I-SETU untuk bunuh orang, jadi pisau belati itu dinamakan K-I-SETU Sintie tegaskan. K-I-SETU berarti pisau yang dilarang dipakai membunuh orang lain. Benar, Cui In To Ojin Manggut. Pisau belati adalah alat tajam untuk membunuh manusia, akan tetapi sejak contoh dari Hiyehian Suceo itu, mulai Suceo tingkat ke-15, kami telah mengadakan aturan keras ini. Semenjak itu, apabila ada murid yang hendak menyingkirkan orang jahat, dia baru boleh lakukan itu setelah peroleh izin dari ketua, kecuali apabila dia kena diketung dan terpaksa mesti membela diri. Apabila ada murid yang lancang membunuh, tidak peduli si kurban bagaimana besar kejahatannya, jikalau itu dilakukan tanpa perkenan atau setau ketua, maka perkaranya itu mesti ditangguh sampai rapat besar di Butong San yang biasa diadakan setiap dua tahun sekali, di waktu itu perkara bakal diperiksa dan diputuskan, siapa bersalah, dia mesti bunuh dirinya dengan K-I-SETU itu. Ketika dahulu Bin Sutei hendak bunuh Ciaw Suhu, untuk pembalasan sakit hati bagi kakaknya, ia telah peroleh perkenanku, akan tetapi belakangan, setelah ketahuan dia telah dipermainkan oleh orang jahat, apabila setelah itu dia masih membunuh juga Ciaw Suhu, maka dia telah langgar aturan kami imam ini menghela nafas. K-I-SETU adalah alat untuk membunuh diri sendiri, ia menambahkan, menjelaskan, umpama ada murid Butong Pei yang menghadapi musuh tangguh, hingga tak sanggup dia melawannya, dan musuh itu masih terus mendesak dia, sampai dia tak bisa loloskan diri lagi, maka dia mesti gunai pisau belati ini, untuk membunuh diri, supaya dengan begitu bisa dicegah hubuhnya nama baik dari Butong Pei. Mengenai Binsu Pei ini, diumpamakan benar dia sudah langgar pesan, akan tetapi di kolong langit ini ada banyak macam senjata lain, mengapa dia demikian tolol hingga dia sudah menggunakan K-I-SETU? Dan kenapa? Sesudah dia melakukan pembunuhan, dia masih tidak bawa kabur pisau belatinya itu mendengar ini, Sin Chie dan Wan Chie manggut-manggut. Nona Chie, aku akan kasihankah sepucuk surat, kata Cui Into Jin. Dari dalam peti, imam ini angkat satu bungkusan, yang ia terus buka, di situ ada sesusun surat-surat, tapi ia hanya ambil satu di antaranya, yang ia terus angsurkan kepada si Nona. Wan Chie berpaling kepada Sin Chie. Anak muda kita manggut, maka ia lantas sambuti surat itu dari tangan si imam. Di antara cahaya rembulan, ia baka alamat dan alamat si pengirim. Itulah surat dari Bin Chu Hoa untuk Cui Into Jin, Seng Suheng. Ia lantas tarik keluar suratnya, yang kertasnya ada kertas tulis dari Hotel Tongs yang dipangpau, ia beber itu, untuk dibaca. Huruf-huruf tidak keruan, tata bahasanya pun kalut. Ia terus bakal, Cui Into Asu Heng yang terhormat, dalam perkara dengan Ciao Kong Li, baru sekarang Siao T'e ketahui bahwa Siao T'e telah dipermainkan orang. Sudah begitu, apa celaka tadi malampun Siao T'e punya kei setu telah dicuri orang jahat. Siao T'e merasa malu sekali karena kecurian ini. Maka, kalau tak berhasil Siao T'e mencari pulang pisau itu, tidak ada muka Siao T'e akan menemui pula To'a Suheng. Harap To'a Suheng mengetahui adanya. Hormat dari Siao T'e, Bin Chu Hoa. Bergemetar kedua tangannya Wan Jie setelah ia membaca habis, lantas saja ia berbalik untuk menghadapi Bin Chu Hoa, buat memberi hormat sambil menjura. Bin Suho Kau, katanya, aku telah keliru menyangka kepada kau, aku telah berbuat kurang ajar terhadapmu, lantas ia pun memberi hormat pada Tong Hian T'o Jin. Suheng dan Siao T'e itu lekas-lekas balas kehormatan itu. Entah bangsat anjing yang mana sudah curi pisauku ini yang ia pakai membunuh Ciao Suhu, kata Chu Hoa kemudian. Dia telah tinggalkan pisau ini, terang maksudnya supaya ia bisa timpahkan kedosaan atas diriku. Ya, aku semirono sekali, tak sampai aku memikir ke situ, Wan Jie Akuwi. Aku tadinya kira, setelah Bin Suho Kau bunuh ayahku, kau sengaja tinggalkan pisau itu, untuk banggakan bahwa kau adalah satu laki-laki sejati. Sebenarnya bersama-sama Tong Hian Suheng, aku telah kari pisau itu ke mana-mana, menerangkan Bin Chu Hoa, sampai sebegitu jauh belum pernah kami peroleh nusan. Belakangan kami terima surat dari Toa Suheng, yang memanggil kami datang ke kota raja, maka itu, kami lantas berangkat menuju kemari, adalah di luar sangkaanku, di sepanjang jalan, kami dipegat dan dirintangi oleh rombongan kau, Nona Chiao, sampai tadi kamu telah kepung aku. Syukur ada Wan Siang Kong, maka sekarang urusan telah menjadi terang. Sin Chie merendahkan diri, tak mau ia menerima pujian. Sekarang tunggulah sampai aku sudah sembuh dan urusanku telah dapat dibereskan, kata Chui In Toh Jin. Kemudian, selama itu, asal ada untung hingga jiwaku masih ada, aku nanti bantu kau, Nona Chiao, untuk cari si pencuri Kei Setu, yang telah bunuh ayahmu itu, kembali Wan Jie memberi hormat seraya haturkan terima kasih pada imam ketua dari Butong Pei itu, kemudian ia pulangkan Kei Setu pada Bin Chu Hoa. Sin Chie bisa duga, Su Heng dan Su Tei itu bertiga tentu bakal berempuk, untuk mendamaikan urusan mereka, yang mestinya ada satu rahasia untuk pihak luar, hingga tak dapat ia mencampurnya, dari itu ia ajak Wan Jie untuk memberi hormat kepada mereka itu. Ijinkan kami undurkan diri kata pemuda kita, yang terus memutar tubuh, untuk berjalan pergi. Jie Wiyie, tunggu dulu tiba-tiba berseru Tong Hian Toh Jin, selagi dua orang itu baru jalani beberapa ratus tindak. Sin Chie dan Wan Jie lantas merandak. Tong Hian berlari-lari, untuk mengwampirkan. Wan Siang Kong, Nona Chiao, kata imam ini, ada satu hal untuk mana aku hendak memohon, tapi lebih dahulu aku harap kamu tidak buat kecil hati, bicara lah, Toh Tiang, Sin Chie jawab. Aku ingin bicara hal kami di sini, kata Tong Hian. Kami mohon supaya Siang Kong berdua tidak sampai membocorkannya. Tidak selayaknya aku banyak omong, akan tetapi urusan mengenai keselamatan jiwa Suhengku, terpaksa aku majukan juga permohonan ini kepada Jie Wiyie. Tentu saja Sin Chie mengerti kebiasaan kaum Kang Ong, untuk tidak banyak omong mengenai rahasia dari masing-masing partai, dan ia pun mengerti, urusan mesti sangat penting. Maka Tong Hian sampai berikan pesannya itu. Urusan mereka itu tidak mengenai urusannya sendiri, Sin Chie tidak berkeberatan untuk berikan janjinya. Tapi barusan ia saksikan ketangguhan tangan dari Cui In Toh Jin, ia jadi ketarik. Ia bersimpati kepada imam itu. Sebenarnya saudaramu itu sedang menghadapi urusan besar bagaimana ia tanya. Aku tidak punya pengertian apa-apa akan, tetapi suka aku memberikan bantuan sebelah lenganku. Su E N G Hian tahu pemuda ini lihai sekali, yang pasti melebihkan juga Toa Suhengnya. Maka mendengar perkataan itu, ia girang sekali. Siang Kong Sudi membantu kami, ini adalah hal yang untuk memintanya pun kami tidak berani, ia lekas bilang. Baik, aku nanti beritahukan dulu Toa Suheng, dengan lantas Tong Hian lari kepada Cui In, untuk menyampaikan tawaran Sin Chie, hal mana, Cui In Toh Jin segera damaikan bersama Cui Hoa juga. Agaknya urusan ada rulep, sampai sekian lama masih belum ada keputusannya. Tentu ada keberatannya bagi mereka, tak suka mereka orang luar campur tahu urusan mereka, baiklah aku tidak memaksa, pikir Sin Chie. Maka ia lantas kata dengan nyaring, Jiu Ye Toh Tiang, Saudara bin izinkan aku berangkat lebih dulu. Sampai ketemu pula bersama Wan Chie, ia angkat tangan, untuk memberi hormat. Setelah itu mereka memutar tubuh. Tapi, belum sampai mereka bertindak, Cui In Toh Jin sudah memanggil. Wan Siang Kong, mari sebentar, mari kita bicara. Sin Chie terima baik undangan itu, ia kembali kepada mereka. Wan Siang Kong sudi membantu kami, kami bertiga sangat bersyukur, berkata ketua dari Butong Pei itu titik akan tetapi baiklah kami menjelaskannya. Urusan kami adalah urusan pribadi dan bahayanya pun sangat besar, karena mana dengan sesungguhnya, tak ingin kami bahwa Wan Siang Kong, dengan tak ada sebab musababnya, nanti kena kerembet-remlet dan mendapat kesukaran karenanya. Maka itu kami mohon supaya Siang Kong jangan jadi kecil hati dan jangan mengatakan kami tidak tahu diri, habis berkata, Imam itu menjura dengan dalam. Sin Chie percaya orang bicara dengan jujur, ia tidak berkecil hati, sebaliknya, ia puji imam ini. Jangan menyebut demikian, Toh Otiang, ia bilang. Jikalau demikian Toh Otiang bilang, baik, izinkan kami berlalu. Tapi ingin aku menerangkan, andai kata dibutuhkannya, umpama uang, baru jumlah 10 laksat cil saja, sanggup aku menyediakannya, sedang dalam hal tenaga, dapat aku mengumpulkan saudara-saudaraku dari 6 atau 7 provinsi. Apabila ada surat-surat, tolong Toh Otiang segera kirim itu kepada kami di Gangceng Tiao Chu, mendengar itu, Cui In Toh Ojin berdiam, lalu ia menarik napas panjang. Wan Siang Kong, sungguh mulia hatimu, kata dia kemudian. Sebenarnya urusan kami sangat memalukan, akan tetapi, apabila tetap kami menutupinya, benar-benar kami jadi tidak menghargai sahabat-sahabat sejati. Jiye Wiyye, silahkan duduk. Tong Hian Sutue, silahkan kau menjelaskannya. Tong Hian tunggu sampai itu pemuda dan pemudi telah duduk di batu, ia pun cari sebuah batu lagi, untuk duduk di atasnya. Guru kami, Uye Bok Toh Ojin tak betah berdiam saja, ia gemar sekali pesiar, lantas imam itu mulai dengan keterangannya, maka itu kecuali satu kali setiap dua tahun, di waktu rapat besar di Butongsem, jarang sekali ia berada di gunung. Pada lima tahun yang lampau musim rontok ada saat untuk rapat besar dua tahun sekali itu, ketika itu suhu tidak pulang, dia juga tidak mengirimkan surat pemberian tahu. Hal itu adalah hal yang belum pernah terjadi. Semua murid menjadi heran dan berkhawatir. Apa yang kau tahu, kali itu suhu pesiar ke selatan untuk sekalian mencari bahan obat-obatan. Dengan segera kami memecah diri, untuk mencari, Ki In Lam, Kuye Ciu, Kuye Sai dan Kuye Tang. Sampai lama, Masih kami tidak peroleh kabar suatu apa. Kemudian adalah aku yang bersama Bin Suteye menerima kabar panggilan dari Tuye Hang Tiam Ban Hong. Dia itu adalah dari partai Tiam Chong Pei di Thailie. Ketika pada suatu hari kami sampai di rumah Banto Ako, dia bilang ada urusan sangat penting. Berdua kami segera berangkat ke Thailie. Ketika pada suatu hari kami sampai di rumah Banto Ako, dia sedang rebah di pembaringan karena luka hebat. Baru setelah kami menanyakan sebabnya Banto Ako terluka, kami mendapat tahu bahwa itu disebabkan urusan guru kami. Mendengar sampai di sini, Shin Chie segera ingat keterangannya Tia Cheng Tiok bahwa Uye Bok To Jin telah terbinasa di tangannya kaum Ngur Goto Kau. Diam-diam-diam manggut. Menurut Tuye Hang Tiam Banto Ako itu, Tong Hian To Jin melanjuti, ketika hari kejadian itu, dia pergi ke luar kota untuk mengunjungi satu sahabatnya di luar kota itu. Dengan kebetulan dia saksikan suhu sedang diketung oleh sejumlah orang. Antara Tiam Chong Pei dan Bu Tong Pei terdapat hubungan yang erat sekali, dari itu Banto Ako tidak bersangsi akan segera hunus pedangnya akan bantui suhu. Di luar sangkaan, pihakmu suliahai sekali, walaupun berdua, tak dapat Banto Ako berbuat suatu apa, malah segera dialah yang terluka paling dulu, hingga dia rubuh pingsan. Belakangan barulah ada orang yang tolongi Banto Ako, buat dibawa pulang. Mengenai suhu, ketenangan rada gelap, tak ada yang tahu ia masih hidup atau sudah mati, tak tahu dia pergi atau dibawa kemana. Banto Ako terluka di pundak dan iganya, bekas cengkeraman kuku-kuku besi, lukanya sangat hebat. Kami semua percaya dia terluka oleh orang-orang Go Tokau. Syukur untuk Banto Ako, ia bertemu sama tabib yang lihai, hingga jiwanya ketolongan. Pihak kami semua 32 murid, lantas dikirim ke Inlam, untuk cari suhu, untuk sekalian cari Go Tokau guna mencari balas. Sudah 4 tahun kami mencari terus-terusan, tidak juga kami peroleh hasil, tetap tak ada kabar tentang suhu, tidak ada dusan mengenai Go Tokau. Setelah lebih dari 3 tahun, kami meninggalkan wilayah Inlam. Barulah paling belakang ini, kami dengar selentingan dari utara bahwa rombongan dari Hotia Chiu, Kau Chiu dari Go Tokau, telah datang berbondong ke Pakia, Oh, Sin Chieh perdengarkan suara tertahan. Tong Hian heran. Apakah Wan Siang Kong kenal kau cu itu? Tanyanya. Baru saja kemarin beberapa sahabatku menjadi kurbannya, mereka punya tangan-tangan yang jahat, jawab Sin Chieh. Aku sendiri turut terlibat dalam pertempuran itu. Apakah tak berbahaya sahabat-sahabatmu itu? Tong Hian tanya pula. Syukur, semua telah bebas dari ancaman malapetaka, sahut Sin Chieh. Sungguh beruntung Tong Hian memuji. Lalu ia meneruskan penuturannya, begitu lekas kami dengar warta itu, Toa Su Heng lantas keluarkan perintah untuk semua murid Butong Pei kumpul di Pak Hia. Adalah karena ini, di tengah perjalanan, kami telah bertebu sama Nona Chiau serta sekalian saudara-saudara dari Kim Lyong Pang. Tentang ini, tak usah aku menceritakannya pula. Toa Su Heng sampai terlebih dahulu daripada kita, kebetulan sekali, dia lantas bertemu sama Ho Tia Chiu. Selama pembicaraan, perempuan Hina itu mencuci diri bersih sekali, katanya belum pernah dia bertemu sama Su Hu. Di mana pembicaraan tidak berjalan lancar, pertarungan menggantikannya. Perempuan Hina itu benar-benar kilih hai. Karena kurang waspada, jidat Toa Su Heng kena kegaruk gaotan besi tangan kiri dari musuh, lalu tubuhnya terserang lima potong senjata rahasia. Perempuan itu tahu baik, gaotannya, senjata rahasianya, ada racunnya, dia duga Toa Su Heng nakal tidak hidup lebih lama, sambil tertawa menghina, ia ajak kawan-kawannya angkat kaki. Toa Su Heng mempunyai luakang yang sempuma, dia juga bekal banyak macam obat untuk punahkan segala rupa racun, malah sebelumnya dia bertempur, dia sudah makan obat-obat pencegahan, maka itu, meskipun dia telah terluka, dia bisa obati dirinya sendiri, hingga karenanya tak usahlah dia nampak bahaya maut, Cui In Too Jin menghela nafas. Pinto O kuatir dia mendapat tahu Pinto O tidak mati, katanya, Pinto O kuatir dia nanti datang pula untuk ulangi serangannya, dari itu tak berani Pinto O ambil rumah. Penginapan, dengan terpaksa Pinto O cari tempat perlindungan ini, untuk sekalian merawat diri. Aku percaya, selang lagi tiga bulan, sisa racun dalam tubuhku akan sudah dapat dibikin bersih. Mengenai guru kami, Pinto O percaya bahwa benar suhu telah terbinasa di tangannya perempuan busuk itu, hingga sakit hati itu tak dapat tidak dibalas. Sayang sekali musuh kami lihai luar biasa. Inilah sebabnya, Siang Kong, mengapa kami segan meremeh terlihat sahabat baik dalam urusan kami ini, Wan Siang Kong, Bin Chu Hoa menyela, Apa sebabnya maka pihakmu pun bentrok sama Ngo Tokasin Cia jawab pertanyaan ini dengan keterangan mulanya ia dan Ceng-Ceng bertemu sama si pengemis tukang tangkap pular, Ceng Tiok dilukai oleh si pengemis wanita tua, sampai mereka dikepung di dalam balai istirahatnya Pangeran Sengong. Kalau begitu, Wan Siang Kong, permusuhanmu dengan Ngo Tokau tidak hebat, kata Cui Intolo Jin, pun tidak apalah yang pihakmu nampak kerugian kecil. Kau ada sangat berharga, selanjutnya tidak ada perlunya untuk kamu berurusan lebih jauh dengan bangsa telengas itu yang bagaikan ular dan kehuang ganasnya, Seng Cie anggap kata-katanya imam ini benar adanya. Bukankah ia sendiri sedang mengandung sakit hati ayahnya? Bukankah ia pun bertugas berat untuk membantu Giamong membela negara? Memang, urusan Kang Owu itu boleh dikesampingkan dulu, urusan itu sukar menemui penyelesaiannya. Tau Tiang benar, kata ia sambil manggut. Di sini aku mempunyai mustika, mari aku coba menolongi Tau Tiang membersihkan racun pada luka-lukamu itu. Cui Intolo Jin suka terima pertolongan itu, maka Tong Hian dan Chu Hoa segera bantui ia, untuk keluar dari dalam peti mati itu. Seng Cie lantas keluarkan mustikanya, ia tempel itu pada luka-lukanya si imam. Baru saja satu kali sedot, si imam sudah merasa ringan sakitnya. Di situ tidak ada arak, untuk dipakai merendam mustika, sebaliknya, Cui In membutuhkan mustika itu terlebih jauh, karena terpaksa, Seng Cie serahkan mustikanya pada Tong Hian Seraya ajari bagaimana mustika itu mesti saban-saban direndam dalam arak, untuk bisa sedot bersih semua sisa racun. Kalau sudah dipakai, baru kau nanti antarkan itu kembali padaku, ia pesan. Tong Hian terima itu sambil mengucap terima kasih, ia pun menjura berulang-ulang. Sampai di situ, mereka berpisahan. Sebelum Masih Cie ajak Wan Jie jalan turun bukit dengan perlahan-lahan. Baru jalan kira-kira setengah, tiba-tiba Wan Jie berhenti, akan duduk atas sebuah batu, terus ia nangis dengan perlahan. Kenapa? Nona tanya Seng Cie kaget. Apakah kau kurang sehat Wan Jie menggeleng kepala? Ia susuti air matanya, lantas ia bangun untuk berdiri, akan jalan pula, seperti tidak ada terjadi suatu apa. Seng Cie tidak menanya lebih jauh, akan tetapi ia sudah mengerti. Tentulah si Nona bersedih karena musuhnya tak dapat dicari karena musuh Butong P berubah menjadi. Sahabat, dia sangat cerdas, bisa sekali dia menguasakan diri. Maka ia jadi sangat kagum. Terus mereka pulang, ketika mereka sampai di dalam kota, langit sudah mulai terang. Nona ini masih muda sekali, toh langsung Seng Cie antar si Nona kepondokannya, sesudah mana baru ia menuju pulang ke rumahnya di dalam gangceng Tiaucu. Ia guna ilmu entengkan tubuh, karena ia berjalan di atas genteng dari banyak rumah orang, ia lompati pelbagai gang. Ia ingin lekas sampai. Dalam gembiranya, ia telah gunai box yang Tau Jin punya ilmu entengkan tubuh, pepian kuyeeng, hingga ia bisa bergerak dengan sangat gesit dan cepat. Sungguh suatu kepandayan luar biasa sekonyong-konyong Seng Cie dengar pujian selagi ia berlari-lari terus. Sekejap saja, ia berhenti berlari, menyusul mana, satu bajangan putih melesat lewat di sampingnya sebelah kiri. Apakah dapat kau kejar aku? Demikian ia dengar pula. Itulah suara si bajangan, yang bicara sambil tertawa. Sedetik saja, bajangan itu sudah lewat tujuh atau delapan tumbak jauhnya. Itulah gerakan tubuh sebat luar biasa. Siapakah dia ini, pikir pemuda kita, yang kaget dan heran dengan berbareng. Kenapa ilmu entengkan tubuhnya begini sempurna? Karena ia ingin tahu, Seng Cie batal pulang, ia lantas lompat, untuk mengejar. Bajangan di depan itu kabur terus, tanpa menoleh lagi. Biar bagaimana, ilmu entengkan tubuh dari Seng Cie ada setingkat lebih tinggi, belum terlalu lama, ia dapat menyusul, maka ia melomai, sampai beberapa tumbak, baru ia berhenti, akan putar tubuh, untuk menunggu. Bajangan itu pun berhenti berlari, ia tertawa. Wan Siang Kong, kali ini baru aku taklu padamu, katanya. Seng Cie lihat seorang dengan tangan baju panjang, bajunya indah, tubuhnya langsing bagaikan cabang bunga. Dia itu adalah Hotia Chiu, Kau Chiu dari Gero Tokau, yang dandan serba putih. Cuma sepatunya berwarna hitam mulus. Adalah kebiasaan dalam kalangan rimba persilatan, orang keluar dengan pakaian serba hitam atau abu-abu, supaya pakaiannya samar-samar di tempat gelap, supaya kalau ada serangan senjata rahasia, tubuhnya bisa seperti menghilang. Tapi nona ini memakai serba putih, jikalau dia tidak lihai tidak nanti dia dandan secara begini menantang. Sambil mengawasi, Seng Cie memberi hormat. Ho Kau Chiu, ada pengajaran apakah darimu untuk aku tanyanya. Kepala agama itu tertawa manis. Ketika kemarin ini Wan Siang Kong berkunjung kepadaku, di sana ada banyak sekali orangku, yang seperti merintangi kita, yang memecah pemusatan pikiran kita, hingga karenanya, tak dapat kita berdua mendapatkan keputusan, siapa terlebih tinggi, siapa terlebih rendah, jawab dia, maka itu sekarang ini sengaja Siow Moai datang kemari untuk memohon pengajaran beberapa jurus dari Siang Kong, kembali ia bahasakan dirinya Siow Moai, adik perempuan. Dan habis berkata-kata, ia bersenyum-senyum pula. Ia bicara dengan halus, gerak-gerik tubuhnya pun halus dan menarik hati. Orang dengan kepandayan tinggi sebagai kaucu di dalam kalangan pria pun jarang sekali ada, Sin Chia bilang. Kagum sekali aku terhadap kepandayan kaucu itu, masih si nona tertawa. Kemarin ini Siang Kong perlihatkan kepandayanmu dengan tangan kosong, katanya, pukulan-pukulanmu itu telah membawa angin yang menyambar-nyambar, sampai Siow Moai, yang tenaganya tidak cukup, tidak berani menyambutnya. Bagaimana kalau sekarang kita main-main dengan senjata tajam dan tak tunggu jawaban lagi, nona ini merabal ke pinggangnya, begitu lekas ia menarik kembali tangannya, bersama itu tertarik keluar sebatang John Pian, ruyung lemah seperti tungkat panjang, yang sebagian batangnya mempunyai gaotan-gaotan halus, maka siapa tak beruntung terkena ruyung itu, mesti, sedikitnya, dagingnya bakal terbetut sepotong demi sepotong. Wan Siang Kong, inilah yang disebut kat Dwe Epian, kata si nona, yang perkenalkan ruyungnya sebagai ruyung ekor kala. Di ujung semua duri ini ada racunnya, maka itu, harus Siang Kong berlaku waspada sekali. Sudah siapkah mau atau tidak? Dalam hatinya, Sin Cie bergidik. Begitu merdu suara si nona, begitu manis lagunya, demikian cantik molek orangnya, siapa sangka, sikapnya sebaliknya sangat ganas. Itulah suatu hal yang sangat bertentangan satu dengan lain. Tentu saja tak sudi Sin Cie melayani ular cantik ini. Maka ia segera rangkap kedua tangannya, untuk memberi hormat. Maaf katanya seraya ia hendak memutar tubuh, untuk undurkan diri. Hotia Ciu tidak tunggu orang pergi, dengan sebat ia menyabet dengan joampian istimewanya itu, berbareng mana, sambaran anginnya sampai terdengar nyata. Rupanja Sin Cie telah bisa menduga, maka atas datangnya serangan, kepada dadanya, ia segera mengelak sambil bersenyum, hingga serangan melewati sasarannya, menyusul mana, ia berlompat mundur, untuk lompat terus, hingga sekejap saja, ia sudah jauhkan diri beberapa tumba. Hotia Ciu pasti merasa ia tidak bakal sanggup susul si anak muda, dari itu ia perdengarkan suaranya yang nyaring, begini saja muridnya Kim Choa Long Kun. Sungguh dia membuat merosot derajat gurunya, yang namanya sangat kesohor. Hahaha diperhina secara demikian, Sin Cie melengak senantiasa aku mengalah saja, dia rupanya jadi kepala besar demikian, ia pikir. Kau ngergotok kau ini jumawa sekali. Apakah mungkin aku diuri terhadapnya karena memikir demikian, Sin Cie berdiri diam, ketika ini digunai si Nona, untuk berlompatan menyusul dia, malah segera, berbareng sama berkelebatnya cahaya putih, Nona itu menyambar dengan ruyungnya. Sin Cie kerutkan alis. Kenapa dia menggunai senjata terkutuk ini pikir dia? Dia begini eik lok, kenapa dia tersesat ia lantas saja berkelit, untuk menyingkir dari serangan itu. Oleh karena lawan menggunai senjata yang banyak durinya dan beracun juga, Sin Cie tidak berani melayani. Sebagaimana biasanya ia melawan musuh bersenjata dengan tangan kosong, tapi juga ia tidak mau lekas-lekas gunai senjatanya, dari itu, ia berkelahi dengan kedua kepalanya dikasih masuk dalam ujung tangan bajunya. Ia berkelahi dengan senantiasa berkelit dari sesuatu serangan, untuk ini ia andalkan kelincahannya. Hotia Chiu gesit sekali, cepat sesuatu serangannya, akan tetapi kempelangannya, sabetannya, ataupun sodokannya, tidak pernah mengenai sasarannya, malah melanggar ujung baju pun tidak bisa. Dua puluh jurus telah dikasih lewat dengan cepat, tidak pernah hotia Chiu peroleh hasil, akhirnya ia jadi sengit nampaknya, hingga ia menegur, kau main berkelit saja, apakah kau masih terhitung satu? Hohan Sin Chieh tertawa. Bukankah kau hendak bikin panas hatiku, supaya aku rampas senjatamu, ia tegaskan. Itulah tak sukar pemuda ini, segera jumput dua potong genteng, yang ia pegang dengan masing-masing sebelah tangannya. Ia masih berkelit saja, tapi kali ini ia memasang metu kepada Joampian orang itu. Lepas ruyungmu tiba-tiba ia berseru membarungi ia punya dua potong genteng yang dipakai menyambut ujung ruyung yang dipakai menyerang kepadanya, sambil terus ia membetot, sementara kaki kanannya diangkat, untuk dupak kakinya si nona. Kaget hotia Chiu. Tidak ia sangka, musuhnya demikian lihai. Tentu saja ia menjadi repot. Mana ia hendak tarik pulang ruyungnya, mana ia hendak lindungi kakinya. Ia lantas lepaskan ruyungnya sambil mundur. Tapi ia telah berdiri di pinggiran genteng, inilah ia tidak ketahui, tidak ampun lagi ia kejeblos, tubuhnya turut melayang jatuh ke bawah. Sinciai cekal ruyung orang, ia tertawa, bagaimana kau lihat muridnya Kim Choa Long Kun tanyanya. Bagus seru si nona selagi tubuhnya jatuh. Benar-benar dia gesit luar biasa, sebab begitu mengenai tanah, ia tidak rubuh, hanya dapat menaruh kaki, tubuhnya sudah mencelat pula naik ke atas genteng. Menampak ini, meski juga ia sendiri sangat lihai, Sinciai kagum tidak kepalang. Sekarang aku hendak belajar kenal sama senjata rahasiamu, Wan Siang Kong, kata pula si nona, yang sangat bandel. Kami dari kaum Ngergo Tokau ada punya pasir Tok Siam Si, itulah pasir kodok beracun. Sinciai dengar suara orang yang nyaring tetapi empuk, ia tidak dapat lihat orang mengayung tangan, tapi tahu-tahu di hadapannya ada berkelebat sinar-sinar kuning emas, hingga ia jadi sangat kaget. Ia insyaf, itulah senjata rahasia si nona. Dalam keadaan terhimpit seperti itu, ia lantas apungin tubuhnya, akan berlompat tinggi. Segeralah terdengar suara merotok pelahan di atas genteng, itulah senjata rahasianya Ho Tiachiu, dia punya pasir-pasir yang beracun, sedikitnya belasan biji. Sebenarnya itu bukannya pasir tulen, itu adalah jarum baja halus, yang digunainya bukan dengan disambitkan. Jarum-jarum itu termuat dalam satu pipa atau bumbung, yang dia cantel di dadanya. Untuk kasih kerja itu, cukup asal dengan tangan kanannya dia tepuk penggangnya di mana ada dipasang alat rahasianya. Untuk melepaskan jarum ini, ia pun tak usah main mengincar lagi, cukup asal dia berdiri menghadapi sasarannya. Jadi senjata ini beda dengan senjata rahasia lainnya yang memerlukan ayunan tangan. Maka tidak heran kalau Sin Chie terkejut. Memangnya hampir tak ada orang yang ketahui, kau cuh dari ngero tokau ini mempunyai semacam senjata rahasia. Akan tetapi pemuda kita juga tidak dam saja, selagi dia berlompat, belum sampai tubuhnya turun pula, tangannya telah diayun, tiga biji caturnya dikasih menyambar ke arah jalan darah yang lemah dari Sinona. Dan ia pun sambil membentak, aku tidak bermusuh denganmu, kenapa kau berlaku begini telengah Satya Chiu berkelit untuk dua biji catur, sedang yang ketiga ia sambut dengan tangannya. Ayo, sungguh lihai dia menjerit. Sakit tanganku, lalu, dengan melihat turunnya tubuh. Ia balas menyerang dengan biji catur itu. Sin Chie lihat serangan itu, tangannya Sinona toh diayun. Ia bisa duga, serangan pasti tak kena. Tadinya ia niat sambuti biji caturnya itu, tetapi sekecapan mati ia ingat, mungkin tangannya Sinona ada racunnya, maka ia lantas gunai tangan bajunya, untuk menyampok, hingga biji catur terlempar ke samping. Habis menyerang dengan biji catur itu, Hotia Chiu tidak berhenti untuk beristirahat, dia hanya masuki sebelah tangannya ke dalam sakunya. Ketika ia sudah tarik itu keluar, ia terus sayun itu. Maka lantas, belasan tali yang bukan tali sutra atau tali air emas, menyambar ke arah kepalanya si anak muda, yang hendak ditungkrap. Hebat pikir Sin Chie, yang terus waspada untuk orang punya pelbagai alat yang ada racunnya. Karena ia tidak mau menyingkir, ia ajunjo ampian lawannya, untuk dipakai menangkis serangan tali-tali istimewa itu. Sebat luar biasa, Hotia Chiu tarik pulang tali-talinya itu. Ia pun tertawa. Kat Bwe Pian itu ada kepunyaanku katanya. Kau pakai senjataku itu, kau malu atau tidak teranglah nona ini mengejek. Pun terang juga ia punya lagu suara orang inlam asli. Sin Chie lemparkan Jo Am Pian ke atas wuungan. Jikalau aku bisa rampas beberapa lembar talimu itu, maukah kau berjanji yang kau bersama semua orang Goto? Kau tidak akan grembengi aku pula tanya dia. Inilah bukannya tali, sahut si nona. Inilah tali yang terlalai dari galagasi si kawa-kawa. Jikalau kau menghendaki untuk merampas, silakan, kau boleh coba nona itu menantang, dengan talinja itu ia segera menyambar ke arah pinggang si anak muda. Sin Chie segera berkelit, ia niat menyambar benang itu tapi ia batalkan niatnya dengan tiba-tiba. Sebab tiba-tiba saja ia ingat pada racun. Hotia Chiu melanjuti serangannya, berulang-ulang, atas mana si anak muda melayani terus dengan unjuk kegesitannya, yaitu ia senantiasa main berkelit, ke samping atau mundur, secara begini ia bisa berbareng perhatikan gerak-gerik orang. Nona itu hebat menyerangnya, pandai juga pembelahannya. Selang sepuluh jurus, Sin Chie berpikir, Goto kau gemar memelihara binatang-binatang beracun, antaranya kawa-kawa, sekarang permainan silat tali si nona ini mirip dengan terkaman-terkamannya Seng kawa-kawa itu. Bisa. Sekali ia menelat kawa-kawa, untuk menciptakan ilmu silat ini, lantas pemuda ini menunggu ketika lowongan, untuk turun tangan. Segera datang saatnya Ho Kau Chu menyerang secara hebat, apabila si anak muda berkelit ke samping, serangannya gagal, tangannya terlonjur ke depan. Inilah ketikanya Sin Chie, sebelum orang sempat perbaiki diri, ia maju, untuk merangsak, guna totok iga si nona. Ho Tia Chu tampak ia terancam bahaya, tidak sempat ia menarik pulang senjatanya, maka untuk tolong diri, ia egos tubuhnya ke samping. Dengan tiba-tiba saja muka Sin Chie merah sendirinya, ia tidak sangka serangannya ini bakal memberikan hasil, hingga ia pikir, bagaimana ia dapat meletaki tangannya di tubuh satu wanita. Kesangciannya ini membuat gerakannya menjadi ayal. Ho Tia Chu mendapat ketika karena kesangciannya lawan, yang ia tak tahu disebabkan apa, ia lantas gunai ketika ini, akan memutar tubuh, akan terus menyambar dengan tangan kirinya, dengan gaotannya. Sin Chie terperanjat, lekas-lekas ia tarik pulang tangannya. Ia bata menyerang terus. Berat demikian Sabtu suara nyaring. Gaotannya si Nona menyambar baju si anak muda, baju itu robek. Ayo berseru ho kau cu, celaka betul. Bajumu pecah, Wan Siang Kong. Mari buka bajumu itu, nanti aku bawa pulang untuk dijahiti. Mendengkol juga Sin Chie menampak orang demikian licik, karena ini, sedang si Nona goda ia, dengan cepat ia menyerang dengan tangan kanannya, ujung bajunya dipakai menyampok, tatkala si Nona berkelit, ia merangsek. Ia ulangi serangannya secara beruntun. Dalam keadaan terdesak itu, Hot Ya Chiu lompat mundur, lalu ia menyabet dengan talinya, tapi Sin Chie pak paki dengan tangan bajunya yang robek tadi, yang sekarang bergeliwiran, hingga ujung baju itu terlibat tali, setelah itu, ia membetot dengan kaget. Ho kau cu tarik pulang talinya, ia terlambat, malah cekalannya terlepas, talinya jatuh ke tanah, berbareng sama ujung baju, yang pun robek lebih jauh, terputus dari bajunya. Bagaimana sekarang tanya Sin Chie? Nona itu tidak menjawab, hanya tangan kanannya dipakai merabah ke bebokongnya hingga di lain saat, ia sudah tarik keluar sebatang kim kaui alah gaotan terbuat atau tercampur emas, hingga kelihatannya bercahaya berkilau-kilau. Heran juga Sin Chie menyaksikan alat senjata orang yang seperti tak habis-habisnya, banyak macamnya. Ia juga tak mengerti maksud Sinona. Aku telah rampas talimu kau tak boleh ganggu aku lebih lama katanya, untuk memperingati janji. Kau bicara sendiri. Kapan aku telah berjanji balik tanya Sinona? Sin Chie bungkam. Memang juga, Sinona belum pernah terima baik perjanjian yang ia kemukakan tadi, hanya Sinona malah menantang ia untuk coba rampas senjatanya. Dia itu. Ia jadi maskul. Kalau terus-terusan ia melayani, sampai kapan gangguan ini bisa dibikin tamat? Hektometer akhirnya ia bersuara. Aku mau lihat, berapa banyak macamnya gegamanmu ia memikir untuk rampas sesuatu senjatanya Sinona, supaya dia tahu rasa dan akan mundur sendirinya. Ini dia yang dinamakan Kim Gia Kau kata Ho Kau Chu. Kim Gia Kau berarti gaotan kebuang emas, lantas ia tonjolkan tangan kirinya, yang merupakan gaotan hitam. Dan ini tiap Gia Kau ia menambahkan. Tiap Gia Kau berarti gaotan keburang besi, dan ia menambahkan terlebih jauh, untuk meyakinkan ini macam gaotan, ayahku telah kutungi tanganku yang kiri ini. Ayah bilang, daripada memegang senjata, lebih baik senjata dipasang tetap di tangan. Aku telah yakinkan gaotan ini untuk 13 tahun, masih juga belum sempurna. Wan Siang Kong, gaotan ini ada racunnya, awas, jangan kau merampasnya dengan tanganmu. Sin Chie lihat orang bicara sambil tertawa, sambil bersenyum berseri-seri. Tabah sekali nona ini. Lalu si nona maju menghampirkan, dengan tindakannya pelahan-lahan. Kuatir orang nanti menggunai tipu daya, Sin Chie memasang meta, ia berlaku waspada. Mendadak saja di kejauhan terdengar suara suitan, suara yang sayut-sayut. Mendadak Sin Chie, ingat suatu apa, hingga ia berseru dalam hatinya, celaka. Apa mungkin dia ini sengaja tahan aku di sini sedang konco-konconnya? Dia perintah pergi serbu ceng-ceng tidak ayau lagi, pemuda kita putar tubuhnya, untuk lari pulang. Hotiaciu tertawa berkah-kahkan. Baru sekarang kau pulang, kau terlambat katanya. Walaupun dia mengucap demikian, nona ini pun berlompat, untuk sambar si anak muda, bebokong siapa ia hajar dengan gaotan besinya. Masih Sin Chie lihat gerakan si nona, ia berlompat, berkelit ke samping, sembari membaliki tubuh, sebelah kakinya menyapu. Ho Kau Chu lompat, akan hindarkan diri dari sapuan itu, tetapi hampir berbareng dengan itu, ia barengi menyerang dengan dua-dua gaotannya. Itu waktu ada di waktu fajar, sinar matahari pertama baru saja mulai muncul, maka di antara sorotannya sinar sang batara surya itu, kedua gaotan berkilauan hitam dan kuning emas, memain di depan mukanya si anak muda. Bercekat hatinya Sin Chie. Segera ia dapat kenyataan, ilmu silat dari kepala agama Go Tokau ini tidak saja berada di atas dari Tong Hyantolojin dan Bin Chu Hoa malah masih di atasannya Go Chieo dari Chieo Liang Pei. Maka itu, melayani si Nona, ia sibuk juga, sebab pikirannya terpecah dua. Di sana ada Cheng Cheng yang keselamatannya ia khawatirkan, meskipun masih belum tentu Nona Hei Ae berada dalam bahaya. Beberapa kali pemuda ini berniat rampas Kim Gia Kau, senantiasa ia gagal, sebab sambil menarik pulang gaotannya itu, Hotia Chiu berbareng melindungi dengan tiap Gia Kau, gaotannya yang lain yang dipasang di tangan. Yang lebih menyulitkan dia, diakwatirkan racun di kedua ujungnya gaotan yang liahai itu. Sampai di jurus yang ke-30, masih Sin Chiei belum berhasil dengan pelbagai dayanya untuk merampas gaotan orang itu, untuk memunahkan tiap Gia Kau. Itu berartinya, mensiasiakan ketika. Itu pun mungkin membahayakan Cheng Cheng andai kata benar puterinya Kim Cho Along Kun diserbu orang-orang Gau Tokau. Akhir-akhirnya, dalam sibuknya itu, pemuda ini menjadi putus asa, maka terpaksa ia lantas raba Kim Cho Akiam untuk hunus itu pedang muskika, yang sejak turun gunung, belum pernah ia pakai secara sungguh-sungguh. Baru saja tadi ia pakai itu untuk memapas senjatanya Tong Hian To Jin dan Bin Chu Hoa serta beberapa anggauta Kim Leong Pang. Kapan Ho Tiachiu tampak senjata ular-ularan itu, dia kaget hingga mukanya pias. Bagus serunya. Kiran Ja Kim Cho Akiam terjatuh dalam tangan mu ya, habis apakah kau mau menantang si pemuda, yang terus saja maju menyerang, beberapa kali ia menabas pulang pergi. Ho Tiachiu sibuk dalam sekejap. Terpaksa ia men mundur saja, tak sempat ia membalas menggaet, sedang tadi, ia ada leluasa merangsak lawannya ini. Shin Chie tidak mau mengasih ketika, maka akhirnya datanglah saatnya ia tabas kutung ujungnya Kim Gia Kau, hingga si nona kaget tak terkira. Lantas si anak muda mengancam, jikalau tetap kau ganggu aku, aku nanti tabas juga tiap Gia Kau demikian serunya. Benar-benar Ho Tiachiu tidak berani maju pula, ia cuma bisa mengawasi dengan mendelong. Shin Chie masuki pedangnya ke dalam sarung, ia putar tubuhnya, terus ia lari pulang. Ia lari dengan keras sekali. Hingga sebentar kemudian, ia telah sampai di mulut gang. Justru ia sampai di situ, lantas ia saksikan hal yang mengejutkan dia. Di situ angseng hel rebah di antara kobakan darah. Lekas-lekas ia mengangkat bangun. Syukur sekali, pengiring itu masih bernafas, tapi karena dia terluka pada lehernya, dia tidak dapat bicara, sebagai gantinya omongan, dia lantas menunjuk berulang-ulang ke dalam rumah. Shin Chie pondong tubuh orangnya itu, untuk dibawa masuk. Kapan dia sampai di dalam, rumahnya menjadi kacau tidak keruan macam. Kursi dan meja terbalik-balik, rusak, rusak juga daun-daun pintu dan jendela, begitu pun perabotan lainnya. Itulah bukti dari bekas pertempuran hebat, bekas serbuan membabi buta. Dengan hati berkhawatir, Shin Chie robek tangan bajunya, untuk balut lukanya Seng Hei, untuk mencegah darah keluar terus, habis itu ia lari ke sebelah dalam. Pemandangan di sini tak kurang hebatnya, kerusakan terdapat pada segala bagian. Paling hebat adalah ketika ia tampak, Ok Willem dan Tia Cheng Tiok pun rebah di lantai, dengan masing-masing sedang merintih. Apakah sudah terjadi? Tanya Shin Chie. Nona Cheng Cheng, Nona Cheng Cheng, kata Kwi Lem dengan susah. Dia di bawah lari orang-orang Go Tokau, inilah puncaknya kehebatan. Mana si Tian Kong dan yang lain-lain, masih pemuda itu dapat tetapkan hati. Untuk menanyakan lain-lain kawannya itu, Ok Willem tidak menyahut, dia cuma menunjuk ke atas, kewungan rumah. Shin Chie tidak menanya lagi, ia lari ke Chim Chie, untuk lompat naik ke atas genteng, maka di sana, yang paling pertama, ia tampak Tai Wie dan Siow Koi sedang peluki apa, si Impeh Gagu. Kedua binatang itu memekik-mekik tak hentinya, terang mereka lagi tidak berdaya. Akan tetapi, kapan mereka lihat majikannya, mereka lompat untuk menubruk, suaranya dibuka lebih besar, agaknya mereka hendak mengadu. Sayang mereka tidak mampu bicara. Si Tian Kong juga berada di atas genteng, mukanya bersemuh hitam, suatu tanda dia pun telah terluka, malah terluka hebat. Apa sendiri terluka pada tubuhnya? Menampak semua itu, Shin Chie kertak gigi. Meluaplah hawa amarahnya. Kenapa aku jadi tolol sekali dia sesalkan diri sendiri? Kenapa aku kasih diriku dicantel oleh itu perempuan hina ketika itu, Seng pagi sudah datang, maka semua bujang, yang tadinya lari kalang kabutan, akan singkirkan diri, mulai pada pulang. Shin Chie pondong apa dan si Tian Kong, untuk dibawa turun dengan bergantian, kemudian lekas-lekas ia tulis surat untuk Chia Wan Ji Ye, buat minta si Nona lekas minta pulang mustika kodok es, guna ia tolongi si Tian Kong semua. Satu bujang diperintah lekas sampaikan surat itu di tempat penginapan si Nona. Kemudian ia mulai tolongi si Tian Kong dan yang lain-lain, untuk balut luka mereka. Sembari menolongi, ia tanyakan duduknya kejadian. Tian Lohan belum sembuh dari lukanya, ia belum bisa bangun dari pembaringannya, karena ini, ia tidak terlibat. Dalam pertempuran hebat ini, ia jadi luput dari bahaya, maka cuma ia yang bisa lantas bicara. Pada kira-kira jam 3, Tai Wei Ye dan Xiao Ko Ai adalah yang mulai sadar akan ancaman bahaya, kata Tauto ini. Mereka itu bersuara tidak sudahnya, mereka tarik-tarik apa untuk naik ke atas genteng. Begitu apa naik, ia segera dikepung belasan musuh. Apa tidak bisa bicara, dari itu, dia tendangi genteng, sebagai tanda untuk kita pun naik untuk sambut musuh. Aku berada di mulut jendela, aku bisa menyaksikan dengan tegas. Karena aku tidak berdaya, aku cuma bisa sibuk sendiri. Aku lihat apa bersama saudara-saudara si dan tia bisa rubuhkan beberapa musuh, akan tetapi jumlah musuh ada terlalu besar, pihak kita akhirnya kena terdesak mundur, pertempuran pun dilanjuti di bawah, di dalam rumah, di setiap kamar. Di akhirnya, semua orang telah kena dilukai dan rubuh, adalah sesudah itu ceng-ceng kena ditawan dan dibawa pergi. Wan Siang Kong, kami menyesal sekali buat kejadian ini, semua ini disebabkan aku telah kena dipancing musuh, kata Sin Cie, untuk menghibur. Mereka menggunai tipu memancing harimau meninggalkan gunung. Sekarang ini menolong ada paling penting, lantas ini anak muda lari keluar, ke Istal, untuk tuntun keluar seekor kuda, kapan dia sudah lompat naik ke bebokong kuda itu, ia kabur keluar kota. Ia menuju langsung ke itu rumah luar biasa, balai istirahat dari Pangeran Sengong. Begitu ia sampai, ia lompat turun dari kudanya, setelah tambat binatang itu di sebuah pohon, ia lari ke depan rumah, untuk terus lompat naik ke tembok, akan lompat turun ke dalamnya. Dia masih tetap murka dan sibuk. Ho Kau Chu dia berteriak. Ho Kau Chu, silakan keluar. Aku hendak bicara denganmu. Jawaban tidak ada, kecuali dari kumandang yang nyaring, ketika toh datang juga jawaban, adalah terpentangnya pintu rahasia dari mana lantas merubul keluar belasan ekor anjing yang bengis-bengis, di belakang semua binatang galak itu mengikuti beberapa belas orang. Sekarang ini tak dapat aku berlaku sungkan-sungkan lagi, pikir Sin Cie, yang tidak kenal takut aku mesti bikin ambruk dulu semangat mereka. Segera juga pemuda ini ayun tangan kirinya, berulang tali, maka sebagai kesudahan dari itu, belasan potong Kim Cho A Chui, bor-boru larmas, menyambar-nyambar ke arah rombongan anjing galak itu. Beberapa ekor lantas saja rubuh binasa begitu lekas mereka keluarkan jeritan, lalu menyusul yang lainnya, sebab semua bor tidak ada yang lolos. Kemudian dengan sebat, ia lompat kepada bangkai anjing itu, untuk dengan kedua tangannya lekas cabuti semua bornya itu. Orang-orang go to kau pada melongot, mereka kaget dan kagum. Tadinya mereka ini sudah merencanakan, selagi si anak muda bergulat dengan anjing mereka, mereka hendak menyemprot dengan racun mereka di dalam bumbung, mereka tidak nyana, semua anjing mereka bisa dibikin mati dalam tempo demikian pendek. Apabila kemudian mereka sadar, perasaan mereka yang pertama adalah takut, hingga batal mereka hendak menyerang dengan semprotan, mereka putar tubuh, lantas lari. Orang yang pertama telah lari sambil menjerit-jerit. Sintia lompat, untuk nerobos masuk ke dalam pintu rahasia itu. Beberapa orang telah membalik tubuh, dengan niatan menutup pintu tapi mereka kalah sebat. Pintu merah terpentang, rupanya bekas tadi dipakai keluar oleh rombongan gotok kau itu, Sintia lihat ini, dengan satu lompatan luar biasa, ia lombai semua musuh, maka ia telah mendahului masuk di pintu rahasia itu. Itu berarti ia sudah masuk semakin dalam disarang musuh, di tempat yang berbahaya, akan tetapi justru karena ini, hatinya jadi semakin tenang. Ho Kau Chu, apabila kau tetap tidak hendak keluar, maka jangan kau nanti katakan aku keterlaluan, dia berseru pula dengan ancamannya. Sebagai jawaban, Sintia dengar suara suitan, sebagai kesudahan dari itu, segera tertampak munculnya orang-orang gotok kau, yang terus berbaris di kiri kanan, habis itu dari sebelah dalam, berlerot keluar belasan orang, yang bertindak di muka adalah Ho Ang Yo, wanita tua yang jelek itu, di belakangnya mengapit Fo Asyuta dan Tia Kiai Su berikut Kim Ietok Kece Ingo. Di belakang si pengemis tukang tangkap pular ini barulah lain-lain orang liahai dari kawanan Ngo Tokau itu. Sintia mendahului memuka mulut. Ia berkata, aku tidak kenal cuan-tuan, kita orang tidak punya dendaman lama, tidak punya permusuhan baru, maka itu, kenapa cuan-cuan sudah datangi rumahku di mana kamu telah lukai sahabatku serta culik adikku? Apakah sebabnya semua itu? Aku minta supaya sukalah Ho Kau Chu memberikan penjelasannya orang-orang di rumahmu tidak bermusuhan dengan kami, itulah tidak salah, menyahut Ho Ang Yo, itu pun sebabnya kenapa kami sudah berlaku murah hati, yaitu tidak ada satu di antaranya yang kami lantas bikin mati. Bukankah kau mempunyai obat mustika? Dengan itu dengan gampang kau bisa sembuhkan mereka. Tapi, mengenai itu bocah si Hei Hei Hei, hektometer. Dengan kerpelahan-lahan, kami hendak beri pengajaran kepadanya dia masih sangat muda, apakah dia telah berbuat terhadap kamu yang membuat kamu mendendam Tanja Sin Cie? Ia masih belum tahu hubungannya kawanan ini dengan Ceng-Ceng. Ho Ang Lo tertawa dingin. Siapa suruh dia terlahir sebagai puteranya? Kim Cho Al-Long Kun jawabnya. Hektometer. Siapa suruh dia bolehnya dilahirkan oleh itu perempuan Hina Siun Sin Cie terperanjat. Heran dia kenapa wanita tua ini ketahui ibunya Ceng-Ceng ada seorang Siun. Karenanya, ia jadi berdiam. Ho Ang Lo tampak orang diam saja, ia menegur, suaranya seram, apakah kau mau maka kau datang mengacau di sini jikalau kamu ada punya sangkutan sama Kim Cho Al-Long Kun, jawab Sin Cie, kenapa kau tidak mau cari dia sendiri untuk balas lakukan pembalasan sakit hatimu. Bapaknya hendak aku bunuh, anaknya juga hendak aku binasakan. Kau ada punya sangkutan dengan dia itu, kau juga hendak aku bunuh bukan main bengisnya pengemis wanita ini, akan tetapi Sin Cie tak gentar terhadapnya, malah tak sedih dia berurusan dengannya terlebih lama pula. Ho Kau Chu segera ia teriaki pula Tia Ciu. Sebenarnya kau hendak keluar atau tidak? Mau kau lepaskan orang tawananmu atau tidak dari dalam tetap tidak ada jawaban, hanya ada juga jawaban ialah suara kumandang. Habis sabarnya ini anak muda, tiba-tiba saja ia lompat maju, akan lewati Ho Angyo. Ia berlompat di sampingnya wanita tua yang romannya menyeramkan itu. Di depan ia ada sebuah pintu. Dua orang go to kau di belakang sinyonya tua lompat maju, untuk merintangi, tetapi Sin Cie sambut mereka dengan gerakan kedua tangannya ke kiri dan kanan, atas mana dua orang itu terpental rubuh terbanting. Setelah itu, pemuda ini lompat lebih jauh masuk ke dalam pintu. Nyata kamar yang baru dimasuki ini kosong. Karena ini Sin Cie lari ke kamar sebelah timur, di situ ia mendupak pintu hingga daunnya menjeblak. Di dalam sini ada dua anggau tang go to kau sedang rebah, ialah dua orang yang kemarin ini kena dilukai dan sekarang sedang beristirahat. Melihat si anak muda, mereka kaget hingga mereka lompat berjingkrak. Sin Cie tidak pedulikan orang ini, ia pergi ke lain kamar, tidak juga ia ketemukan hoti aciu atau ceng-ceng, maka ia cari terus di lain-lain kamar atau ruangan. Ada orang-orang go to kau yang mencoba merintangi tetapi mereka tidak berani menyerang. Dalam tempo yang pendek, Sin Cie sudah periksa semua kamar, tetap tidak ada ceng-ceng, tidak ada hoti aciu, dalam sengitnya, ia ubrak-abrik semua jambangan, guci dan peti, hingga banyak macam binatang beracun, yang dikurung atau dipiara di situ, pada terlepas, lari merayap ke segala penjuru. Orang-orang go to kau menjadi kaget, di satu pihak mereka coba menyerang, di pihak lain ada yang menangkap-nangkapi pula rupa-rupa binatang piaraan mereka itu. Di dalam pertempuran kalut seperti itu, pihak go to kau tidak berani gunai semprotan racun mereka, rupanya mereka takut nanti mencelakai orang sendiri. Jikalau benar kau satu laki-laki, mari kita pergi keluar, untuk pertempuran yang memutuskan foasyu tat akhirnya menantang. Sin Chie tahu orang ini mempunyai kedudukan penting, maka ia pikir, baik ia bekuk orang ini, untuk nanti ia korek keterangan dari mulut dia itu. Baik ia menyambut. Baik, aku nanti coba belajar kenal dengan cuan punya Tok Si Chiang. dengan satu loncatan dari pek pianku yeeng, Sin Chie sudah melesat ke depan pahlawan go to kau ini. Foasyu tat terkejut, inilah ia tidak sangka, tetapi ia sudah lantas memapaki, dengan serangan kedua tangannya saling susul. Lain orang takuti tanganmu yang beracun, aku tidak seru Sin Chie, yang menghalau diri dari dua sambutan musuh itu. Baik, kau cobalah seru siu tat juga, sambil ia menyerang pula. Sin Chie angkat tangan kanannya, untuk menangkis. Girang sekali siu tat melihat tangkisan orang, di dalam hatinya, ia kata, jikalau kita saling serang, mungkin aku sukar menangi kau, akan tetapi sekarang kau berani bentrok tangan dengan tangan, kau seperti cari mampusmu sendiri, maka janganlah kau sesalkan aku, lalu dua-dua tangannya dimajukan dengan tenaga penuh, sepuluh jarinya terbuka, untuk dipakai mencengkeram tangan musuh. Di saat kedua tangan hampir bentrok satu dengan lain, girangnya siu tat sudah bukan alang kepalang, karena ia merasa, segera ia akan bikin terluka musuhnya itu. Akan tetapi justru di saat itu, mendadak ia dapatkan musuh tarik pulang kepalannya, belum sempat ia melihat nyata, ia tampak bajangan berkelebat ke sampingnya, hingga ia menjadi kaget, sehingga ia niat berkelit, untuk menyingkirkan diri, kedua tangannya sendiri mendahului ditarik pulang juga. Tapi ia telah terlambat, ia menjadi kaget ketika tahu-tahu, batang lehernya tercekal keras, dan belum ia sempat berdaya, tubuhnya sudah kena diangkat tinggi. Orang-orang Goh Tokau pun kaget, sampai mereka berseru, lantas mereka merangsak, akan tolongi pahlawan mereka, akan tetapi mereka disambut sinciye dengan si anak muda putarkan diri, sambil tubuhnya siu tat diputarkan juga, dipakai sebagai alat untuk menangkis serangan. Semua orang Goh Tokau merandak, tidak ada satu juga yang berani maju akan serang si anak muda, sebab mereka khawatir nanti mereka melukai huhoat mereka atau pelindung agamanya. Sinciye lantas saja berseru, di mana adanya orang yang kau julik? Lekas bilang hoa siu tat meramkan mata, tak sudi ia memberikan jawaban. Sinciye gunai jeriji tangannya, akan menotok jalan darah di tulang bebukongnya orang tawanannya itu. Aduh, aduh siu tat menjerit-jerit. Tak tahan ia akan sakitnya totokan itu, hingga ia mencoba berontak-rontak. Sinciye memberangi, akan lepaskan cekalannya, akan banting tubuhnya pahlawan musuh itu. Siu tat benar-benar seorang berani dan beradat keras, walaupun ia mesti rebah bergulingan berulang-ulang, tak mau ia memberi jawaban, hingga pemuda kita jadi kewalahan. Baik pikir Sinciye. Kau tidak sudi bicara, mustahil lain orang tidak? Ia segera ingat kepada ilmu totokan jalan darahnya yang lihai, asal diagunai itu, siapa juga tak akan dapat mengadarkan korbannya. Aku mau lihat, kalau mereka sudah ditotok semua, Hotiaciu masih berani ganggu ceng-ceng atau tidak demikian pikirnya akhirnya. Orang-orang Gotok kau segera maju pula begitu lekas mereka lihat pahlawannya sudah dilepaskan, tetapi justru mereka merangsak, musuh pun menerjang mereka. Tapi Sinciye maju untuk perlihatkan kelincahannya, ia berlompat ke sana-sini, untuk kelit sesuatu serangan, di lain pihak, saban ia menyerang, ia membuat sesuatu sasarannya rubuh tak berdaya. Beberapa orang Gotok kau yang cukup lihai masih bisa berkelahi dua-tiga jurus, baru mereka rubuh, tidak demikian dengan yang kebanyakan, maka dalam tempo yang cepat, sudah kira-kira tiga puluh orang pada rebah bagaikan mayat. Hoang Yo kaget tidak terkira, ia lantas berseru, ia terus lompat ke pintu, untuk menyingkirkan diri, perbuatannya ini dicontoh oleh sisa kawan-kawannya. Maka sekejap saja, ruangan yang lebar itu kosong dari anggau-ta-anggau tanggo to kau itu kecuali mereka yang bergeletakan di lantai, yang pada keluarkan rintihan, cuma mat mereka, dengan sorot membenci, mengawasi ke arah musuh mereka. Adik Cheng. Adik Cheng satu inci, Sin Chie memanggil-manggil. Adik Cheng, kau di mana kecuali sambutan kemandang, tidak ada jawaban. Dalam penasaran, Sin Chie ma sesuatu kamar pula, akan mencari, hasilnya sia-sia saja. Ia coba desak, tanya beberapa orang Gotok kau, mereka ini diam saja bagaikan gagu. Meta mereka-mereka rapatkan. Ketika itu, gedung itu telah kosong dari orang-orang Gotok kau, kecuali mereka ini yang rebah semua. Saking kewalahan, Sin Chie keluar dari gedung, akan naik pula atas kudanya, buat kabur pulang. Ketika ia sampai di rumah di Gang Cheng Tiao Chu, ia dapatkan Chie Wan Chie sudah datang bersama beberapa murid kepala dari Kim Leong Pang, nona itu sudah tolong isi Tian Kong semua, malah lukanya mereka ini pun sudah dibalut rapi. Sin Chie periksa sesuatu dari sahabatnya itu, apabila ia dapati mereka sudah bebas dari ancaman malaikat tel maut, baru hatinya lega, sehingga sekarang ia pikirkan Cheng Cheng saja, Jui tanya. Wan Jia coba hiburkan ini anak muda, di lain pihak, ia kirim beberapa anggotanya untuk pergi ke empat penjuru kota, guna menyerapnya repi kabar. Selama itu, rumah menjadi sunyi. Tidak ada orang yang bicara. Berselang kira-kira setengah jam, mendadak ada suara menggabruk di atas genteng di betulan Cim Chie, lantas satu bungkusan besar menggelinding jatuh. Semua orang menjadi kaget, malah Sin Chie sangat bergelisah. Ia lompat pada bungkusan itu, dengan kedua tangannya, ia putuskan tambang ikatannya. Belum sampai ia buka bungkusan itu, hidungnya sudah diserang bau. Bacin, bau darah yang amis, hingga hatinya memukul keras, kedua tangannya mengeluarkan keringat dingin. Begitu lekas bungkusan telah dibuka, di situ tertampak satu tubuh mayat seperti tercincang, karena telah menjadi delapan potong. Kepala mayat kelihatan hitam mukanya, tetapi rambutnya, kumis dan jenggotnya, tetap putih. Maka dengan mengawasi sedikit lama saja, Sin Chie segera kenali Tok dan Sin Leong siantiat sengsi naga sakti mati satu. Bukan main kagetnya anak muda ini, berbareng pun ia jadi sangat gelusar karena pemandangan yang menyayatkan itu, tanpa bilang suatu apa, ia loncat naik ke atas genteng, kewungan, akan memandang ke sekitarnya. Ia masih lihat satu tubuh bagaikan bajangan yang lagi berlari-lari di arah selatan barat. Ia menduga pada orang Gou Tok Kau yang barusan membawa mayatnya siantiat seng, tidak ayah lagi, ia lompat turun ke tanah, untuk mengejar. Kali ini ia telah keluarkan kepandayanya, untuk bisa menyanda orang yang telah lari jauh itu. Pengejaran dilakukan sampai di suatu tempat di mana ada banyak pepohonan lebat, ke dalam situ bajangan tadi lari masuk. Ada pantangan di dalam kalangan kaum Kangou, apabila kita menemui rimba, kita dilarang memasukinya, akan tetapi Sintie langgar pantangan ini, karena keras sangat tekadnya untuk cari ceng-ceng, untuk tolongin nona hee itu. Demikian ia lompat masuk ke tempat lebat itu, akan susul orang yang dikejarnya itu. Tidak ada rintangan untuk anak muda ini, sampai setelah masuk sedikit jauh, ia lihat beberapa puluh orang asik berkumpul merubungi segundukan api tabunan, kelihatannya mereka sedang pasang ngomong dengan asik sekali, rupanya mereka tidak menyangka bahwa ada orang telah susul kawannya tadi dan sekarang lagi terus mencari mereka. Seorang kebetulan menoleh ke belakang, kaget ia kapan ia lihat Sintie lagi mendatangi, dalam kagetnya itu, ia lantas berteriak, terus ia bangun berdiri, untuk lari. Perbuatan ini diturut oleh kawannya, yang pun kaget bukan main, semua lari serabutan. Sintie menyerbu, ia hajar sesuatu orang yang dapat ia susul, ia menoyor, ia menendang, ia totok mereka, hingga siapa menjadi kurban sasaran, tentulah dia rubuh tak berdaya. Malah siapa lari sedikit jauh, ia rubuhkan dengan biji-biji caturnya. Ia bisa berkelahi dengan leluasa, karena hampir tidak ada perlawanan. Semua musuh itu perdengarkan suara berisik, tapi sedetik saja rimba menjadi sirap, tidak ada lagi satu musuh jua di situ. Maka Sintie kebuti pakaiannya, ia bertindak keluar. Di antara korban-korban itu, kedapatan Tia Kiai Su, Cia Ingo, dan beberapa lagi orang lihai dari Ngero Tokau, yang tidak ada adalah Ho Tia Chiu dan Ho Angyo. Mungkin Ceng-Ceng belum terganggu, pikir pemuda ini, yang hatinya mulai tenteraman. Aku percaya selanjutnya dia tidak bakal diganggu, lantas setelah itu, pemuda ini berjalan pulang. Sampai maghrib itu hari, orang-orangnya Wan Jie masih belum berhasil memperoleh undusan apa juga. Atas permintaannya Sintie, G.O. Peng dan Lo Lip Jie antar mayat Nja Sian Tiat Seng ke kantor pembesar yang menjadi seatasannya Tok Gan Sin Leong. Di sini orang tidak berdaya kapan mereka saksikan keadaan mayat, karena bukti terang kepala opas ini telah menjadi korbannya Ngo Tokau. Cuma orang tidak mengerti bagaimana hebatnya pekerjaannya kawanan orang dari Inlam itu. Malam, itu Cia Wan Jie tidak pulang, bersama beberapa anggau takim Leong Panginya wajibkan diri untuk merawat dan menjaga orang-orang yang terluka, sebab benar dia orang ini sudah bebas dari ancaman kematian, tetapi dia orang masih lelah, perlu rawatan dan istirahat. Sintie sangat masgul, sampai ia tak dapat tidur. Ia duduk di atas pemberingannya, memikirkan daya bagaimana untuk cari ceng-ceng. Sudah satu jam Sintie duduk diam, pikirannya masih terbenam dalam kepepatan, meski begitu, karena rumah dan sekitarnya sunyi-senyap, ia dapat dengar suara anjing menggonggong dua kali sedikit jauh di dalam gang. Ia juga dengar suara kentonang, yang suaranya datang semakin dekat, tandanya orang Rwanda lagi mendatangi. Benar-benar kali ini aku terpedaya, pikir ini anak muda. Ia ingat bagaimana ia telah makan pancingannya Hotiaciu. Ia anggap itu adalah kekalahannya yang pertama, yang paling besar. Tiba-tiba saja, dalam kesunyian itu, ia dengar suara ketokan pelahan pada tembok. Inilah bukannya G.O.U. Peng dan Lip J.E. yang kembali, ia menduga-duga. Ilmu entengkan tubuh dari mereka tidak begini sempurna. Mestinya telah datang musuh, kendapi juga ia telah menerkak kepada musuh, Sintie tidak bergerak dari tempatnya bercokol, ia duduk terus dengan tenang, melainkan kali ini, ia memasang neta, ia waspada luar biasa. Segera terdengar suara enteng di luar jendela, seperti suara jatuhnya daun rontok, suara mana disusul sama tertawa pelahan tetapi tedas sekali di malam yang sunyi itu. Itulah tertawa manis yang diikuti dengan kata-kata yang halus, Wan Siang Kong, ada tetamu, Oh, Ho Kau Chu yang datang sahut Sintie. Silakan masuk baru sekarang pemuda ini berbangkit, untuk nyalakan lilin, sesudah mana ia bertindak ke pintu, untuk membukai, akan sambut tetamunya itu yang cantik manis, yang nyalinya besar. Ho Ti A Chiu muncul tetap dengan dandanannya serba putih, ia pun bertindak masuk dengan tindakan tenang, air mukanya bersenyum-senyum. Sekelebatan saja ia telah lihat orang punya seluruh kamar di mana, kecuali pembaringan dan kursi meja, tidak ada lainnya perabotan lagi. Sungguh, Wan Siang Kong hidup sangat sederhana katanya sambil tertawa. Sintie bersenyum, ia tidak menjawab. Kali ini aku datang kemari, Wan Siang Kong tentulah telah ketahui maksudnya, kata pula si nona, yang tak ketinggalan tertawanya yang manis. Dalam hal itu, aku ingin Ho Kau Chu menjelaskannya, sahut pemuda kita. Kau kehendaki suatu apa dari aku, aku juga hendak memohon apa-apa dari kau, berkata kepala agama dari Ngorotok Kau. Dalam satu jurus ini, pertempuran kita menghasilkan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, Sintie tertawa. Aku pikir tak usah kita lanjuti pertempuran kita ini, ia biang. Ho Kau Chu sangat cerdik dan koson, aku sangat mengaguminya, kepala agama itu tertawa. Ini adalah babak yang pertama, ia menetapinya. Kecuali kau musnahkan semua anggau tanggau tokau kami, Wan Siang Kong, maka di belakang hari masih ada saja kejadian-kejadian yang akan membuatka sakit kepala kaget juga Sintie. Ia anggap hebat benar kau Chu ini. Dialah satu wanita yang tak dapat dipandang ringan. Berani dan bandel. Ho Kau Chu, katanya kemudian, karena kau bermusuh dengan ayahnya sahabatku itu, baiklah kau cari saja ayahnya itu. Kenapa sih kau hendak bikin susah pada seorang anak muda yang belum tahu apa-apa? Laganya ada peribahasa yang berkata, permusuhan itu lebih baik didamaikan tetapi jangan tambah diperhebat, Nonaho itu tertawa gelihihi. Hal itu baiklah kita bicarakan belakangan, katanya. Sekarang aku ingin minum arak sungguh aneh orang ini, pikir Sintie yang toh teriaki kacungnya untuk lekas sediakan arak dan sayurannya. Wan Jie berkhawatir, untuk penjagaan, ia lekas dandan untuk menyamar sebagai kacung, kemudian ialah yang keluar membawa nenampan arak serta beberapa rupa sayurannya. Ho Tia Chu tertawa apabila ia lihat kacung itu. Benarlah, di bawah perintahnya satu jenderal jempolan tidak ada serdadu yang lemah katanya. Kacung Wan Siang Kong saja begini hebat tampangnya Sintie tidak meladeni, ia hanya isikan dua cawan. Silakan ia mengundang. Ho Tia Chu angkat cawannya, ia tengah isinya, lalu ia minum pula, hingga ia keringkan dua cawan beruntun. Wan Siang Kong tidak memberi muka kepadaku dengan tak suli minum arakku, kata dia sambil bersenyum, Siang Mo Ai sendiri sebaliknya sangat lancang dan bernyali besar. Arak kami tidak ada racunnya, kata Wan Jie, yang tak dapat mengendalikan diri untuk tidak turut bicara. Bagus, bagus Ho Kau Chu tertawa pula. Sungguh satu pengurus rumah muda yang cerdik. Mari keringi ia minum pula araknya. Sintie minum, untuk menemani. Di antara terangnya sinar lilin, pemuda kita lihat sepasang metu yang tajam dari kepala agama Ngo Tokau itu, satu wajah yang eklok, sepasang sujen yang manis sekali, hingga ia berpikir, di antara nona-nona yang aku kenal, mengenai kecantikan Akiu adalah yang nomor satu, si Ong Hwi ada manis dan pulos, Wan Jie terbuka dan cerdas. Ceng-ceng benar berandalan, akan tetapi terhadap aku, ia tulus dan lemah lembut. Maka sungguh aku tidak sangka, di sebelah mereka semua, masih ada ini satu kaucu yang eklok bagaikan bunga-bunga toh dan lilin yang indah permai, tetapi yang hatinya berbisa bagaikan ular dan kala. Benar-benar, di kolom langit yang luas ini, orang aneh, orang luar biasa ada di mana-mana. Ho Tia Ciu lihat orang awasi dia, ia diam saja, ia melainkan bersenyum. Adalah selang sekian lama, baru ia buka mulut pula. Wan Siang Kong, katanya, dengan sesungguhnya si Omo Ai takluk sekali, untuk Siang Kong punya kepandaya ilmu silat. Turut apa yang aku dengar, gurumu itu, Kim Cho Along Kun, tidak punyakan ilmu menotok jalan darah Tiam Hiat Hoat Seliyahai kau ini. Apa mungkin Siang Kong ada punya lain guru lagi kau benar? Aku masih punyakan dua guru lainnya, Sim Chia jawab dengan jujur. Eh H.M. Siang Kong telah gabung kepandayanya tiga guru, pantas kau jadi lihai begini memuja nona itu. Siang Kong, malam ini aku datang mengunjungi kau, maksudku yang utama adalah untuk minta berguru kepadamu, Sim Chiai benar-benar heran. Aku tidak mengerti, kau cu, sahutnya. Aku mohon kau cu memberi penjelasan kepadaku, Ho Tia Chiu tertawa. Wan Siang Kong, katanya, apabila kau tidak jelas ya Omo Ai punya bakat tolol, aku minta sukalah kau terima aku sebagai muridmu, Sim Chiai tertawa bergelap-gelap. Ho Kau Cu ada ketua dari satu perkumpulan besar, kepandayan kau cu sudah sangat lihai, care bagaimana kau boleh bergulon dengan ku tanyanya. Jikalau kau tidak ajarkan aku ilmu menotok jalan darah, kata kepala agama itu, habis apa itu beberapa. Puluh orangku yang sekarang sedang rebah tidak berdaya mesti diantapkan saja jiwa mereka melayang baru sekarang kau cu ini omong dengan jelas. Asal kau antarkan pulang sahabatku itu dan kau suka berjanji untuk selama-lamanya tidak mengganggu pula pada pihakku, tentu sekali aku suka menolong mereka, sahut Sim Chiai, yang pun omong terus terang. Ini jadinya berarti, kau tak sudi terima semacam murid sebagai aku ini, tegaskan Ho Tia Chiu. Pelajaranku masih belum sempurna, jawab Sim Chiai dengan merendah. Sebenarnya aku masih hendak mencari guru pula, maka bagaimana aku berani menerima murid? Kau cu, mari kita omong dengan terbuka, mari kita menghabiskan urusan kita dengan baik, kita lupakan yang sudah lewat. Kau akur bukan kau cu itu tertawa. Aku nanti antarkan sahabatmu itu, kau nanti tolongi orang-orangku katanya. Urusan di belakang hari, kita nanti lihat saja menampak orang tetap tak sudi berdamai, Sim Chiai mendongkol juga. Kamu dari Ngergotok kau boleh malang melintang di selatan, tetapi aku orang-orang gagah dari tujuh provinsi, mustahil kami juri terhadapmu demikian pikir ia. Karena memikir demikian, pemuda ini cuma angkat kedua tangannya, ia tidak bilang suatu apa. Ho Tia Chiu berbangkit sambil tertawa manis. Aha, wanto abeng cu kami gusar katanya. Lantas ia pun angkat kedua tangannya, untuk Liam Jing, memberi. Hormat. Masih ia tertawa hihihi ketika ia menambahkan, baik, baik, di sini aku mengaturkan maafku, Sim Chiai membalas hormat, tapi hatinya tetap tak senang. Ia sangat tak setuju tindak tanduk lawan itu. Besok aku nanti antarkan sahabatmu si hei itu, kata Tia Chiu kemudian, setelah itu aku nanti undang kau, Tuan, untuk kau tolongi orang-orangku, aku beri janjiku, Sim Chiai bilang. Tia Chiu menjurah, lalu ia membaliki tubuh. Ia tidak mau loncat naik ke atas genteng, ia menindak ke pintu depan, maka Sim Chiai mesti antar dia, untuk mana ia perintah kacungnya nyalakan lilin dan membuka pintu. Wan Jie mengikuti di belakang mereka itu. Wanita ini sangat licin, pikirnya, mungkin dia semingikan orang-orangnya di luar rumah, ia pancing Wan Siang Kong untuk kemudian dibokong, nanti aku periksa dulu karena memikir begini, ia antap orang jalan terus, ia kasih dirinya ketinggalan, lantas ia semingat tempuling gobiya Chiei, dengan bawah itu ia loncat naik ke atas genteng, akan hampirkan tembok di ujung mana ia semingikan diri, untuk memasang metu keluar. Di muka pintu ada sebuah joli, tukang gotongnya empat orang, mereka ini sedang berdiri menantikan di muka joli. Kecuali mereka itu, tidak ada orang lain pula. Dengan kelincahannya, dengan hati-hati, Wan Jie keluar dari tempat sembunyinya, akan dengan diam-diam hampirkan joli dari arah belakang, setelah datang dekat, ia pegang ujung gotongan, untuk angkat dengan pelahan-lahan. Ia merasai angkatan yang enteng sekali, itu artinya, tidak ada orang lain di dalam joli, maka hatinya menjadi lega. Benar ketika ia hendak undurkan diri, pintu depan telah dipentang, kacung membawa obor yang terang sekali. Sin Chie bertindak mengantar tetamunya yang istimewa itu. Mendadak saja nona Chiao mendapat satu pikiran. Dia tidak sulit berdamai, ini berarti, di belakang hari, kesulitan masih banyak sekali, demikian pikirnya. Kenapa aku tidak mau kuntit dia, untuk ketahui di mana dia bersarang? Dengan ketahui tempat sembunyinya, apabila kemudian dia datang mengganggu pula, Wan Siang Kong bisa satroni dia, untuk serbu padanya, setelah berpikir begini, tanpa bersangsi pula, Wan Jie batalkan niatnya undurkan diri, sebalik ngeja, ia nyelusup ke kolong joli, dengan berpegang kedua tangan dan kedua kaki di cantel, ia bergelayutan di kolong joli itu. Secara begini ia bertindak, untuk balas budinya Sin Chie. Joli memakai tenda yang tebal, malam itu pun gelap, tidak ada orang yang lihat sepak terjangnya Nona Chiao ini. Keempat tukang joli pun sedang mengawasi pemimpinnya, untuk disambut. Sambil tertawa manis, Hotiaciu masuk ke dalam jolinya, atas mana empat tukang gotongnya segera panggul joli itu, buat dibawa pergi. Yang luar biasa adalah mereka ini menggotong sambil berlari-lari, umpama kata laksana terbang.